selamat menikmati hafalannya cukup baik dan lancar sekali, beliau adalah santri fatih izzatullah santri pesantren Al-Quran Ibn Mas'ud yuk kita lihat selamat menikmati nah sekarang kita sudah bersama santri fatih Assalamualaikum santri fatih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sudah dengarkan tadi hafalannya bagaimana kita mau tanya-tanya ya boleh ya baik kalau kita nih para pendengar pemirsa yang menyaksikan video ini pengen menghafal Tuhan kira-kira langkah awalnya itu seperti apa santri fatih langkah yang saya pertama sih saya ambil wudhu dulu terlebih dahulu terus saya melakukan sholat saya minta sama Allah untuk diberikan kemudahan keistikomahan dan kenikmatan dalam menghafal tersebut jadi kenikmatan ya tapi menghafal itu bukan satu beban menikmati ya terus apa nanti mustaf saya ada dua yang pertama mustaf besar untuk menghafal yang kedua mustaf kecil untuk saya murja asuk untuk ketika saya berpergian atau kemana-mana itu saya bawa terus dan mustafnya udah terus kemana terus ketika saya menghafal sebenarnya tidak ada yang istimewa sama seperti penghafal-penghafal Al-Quran yang lainnya saya baca terlebih dahulu dengan tartil satu halaman ketika saya membaca itu saya sambil memperhatikan ayat demi ayat huruf demi huruf ujung ayat dengan awal ayat sehingga sampai lisan kita sama ayat tersebut itu saling mengenal langsung saya menghafal dari ayat pertama saya menghafal kalau ayatnya panjang saya langsung hafal satu ayat kalau ayatnya kalau ayatnya pendek saya langsung hafal satu ayat hafalin satu ayat kalau ayatnya panjang saya hafalin dipotong-potong atau dengan sesuai wakaf yang ada di akunan tersebut ini hafal dulu harus pindah ke potongan wakaf berikutnya terus kalau setiap ayat sudah lancar lanjut ke ayat selanjutnya saya lancarin dulu lancarin satu ayat pindah ke ayat selanjutnya ayat selanjutnya lancar pindah lagi ke belakang diulang lagi dari awal sampai ayat yang dari dihafal terus karena saya alkurannya tiga blok warna saya lancarin perwarna ketika warna itu sudah lancar langsung saya pindah ke warna berikutnya enggak sih enggak tahu ya jadi enggak harus mesti tahu terjemah dulu langsung ngapal itu kalau sudah menghafal satu halaman itu saya langsung mengulangnya sampai sekiranya 10 kali atau 20 kali supaya bertujuan fungsinya itu kalau kita menghafal halaman berikutnya itu tidak mudah tidak langsung lupa karena kalau sudah menghafal pindah ke halaman berikutnya itu otomatis biasanya itu lupanya itu cepat banget karena pikiran kita langsung fokus ke halaman berikutnya itu terus kalau kita dari hafalan baru tersebut sudah menghafalkan 3 lembar 4 lembar 5 lembar saya ulang itu semuanya itu sebelum tidur sampai lancar sebelum tidur iya sebelum tidur ketika saya tidur yang saya rasakan itu kok jadi kuat gitu hafalannya tambah kuat langsung kebayang semuanya itu jadi sebelum tidur ya jadi ulang-ulang lagi tapi itu sebelum tidur langsung tidur tidak diisi dengan yang lainnya lagi nah kalau ketika saya menghafal tadi membaca itu lisan saya itu mengucapkan tapi setidak langsung hati saya itu kayak langsung menghafal gitu langsung mengingat mengingatnya itu langsung mengingat meskipun tidak dihafal tapi langsung teringat terulang-ulang di hati gitu langsung yang pas lagi lagi membacanya tadi sambil baca sambil mengingat-ingat di dalam hati iya terus terus kalau kalau sudah hafal itu ketika murojak itu lisan mengucapkan tapi hati itu pikirannya itu kayak sebelumnya itu udah tahu udah tahu jadi kalau lagi mau murojak memikirkan apa ayat sesudahnya apa ayat sesudahnya begitu maksudnya iya mikir baik ada lagi masukkan semua teman-teman yang menyaksikan video ini yang masukkan yang intinya sih harus sabar karena ketika baru menghafal itu tidak langsung langsung hafal disitu harus bersabarlah baik ini mungkin yang kuncinya yang banyak yang gak bisa sabar sama tartil bacaannya pas pertama jangan terburu-buru tergesa-gesa jadi kalau udah lancar banget baru bisa dicepetin gitu ya iya otomatis kalau baca bisa baca pelan itu bisa baca cepat juga tapi kalau orang bacanya cepat terus baca pelan belum tentu bisa mulai dari yang pelan dulu iya baik-baik terima kasih ya tenaga Fati mudah-mudahan ilmunya bermanfaat amin sampai ketemu lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman sekalian demikian wawancara kita dengan Santri Fati ya menurut saya ada sesuatu yang baru yang kita dapat dari beliau apa itu yang pertama adalah tekadnya tekadnya begitu kuat itu ditandai dengan apa ditandai dengan dia berhudu sholat dulu meminta kepada Allah karena ternyata faktor pertolongan dari Allah itu cukup besar sekali yang menjadikan kita jadi hafal yang kedua yang menarik dari tips dari beliau adalah jangan tergesa-gesa bacanya pelan-pelan ternyata hafalan itu bermula dari bacaan yang kita baca dengan baik saat kita baca nisan kita mengucapi tapi pikiran kita hati kita sudah mulai mengingat situ meresap hafalannya nah setelah sudah dibaca sudah lancar baru kemudian mulai menghafal dan sampai lancar sekali baru kemudian merajahnya kata beliau saat disan kita mengucapkan pikirannya sudah mencari apa setelah ini apa setelah ini apa setelah ini terus seperti begitu kalau sudah hafal diulang dengan halaman yang sebelumnya sampai hafal banget ketika kita kita mau fokus ke halaman yang nambah berikutnya ini sudah dipastikan kita cukup aman ya hafal benar sehingga tidak takut lupa ya begitu dan satu lagi yang menarik apa ya itu sebelum tidur beliau mencoba mengumur dan ternyata dahsyatnya bangun tidur hafalannya semakin kuat bermudian bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh